Terima kasih telah menonton! Halo Gadgeteers! Masih bersama saya, Arfi. Di depan saya sudah ada beberapa perangkat... ...smart home-nya dari Xiaomi. Ini ada Mi Bed Sidelam, ini ada Mi Smart Sensor, lalu ini ada Mi Home Security 360 Camera, dan yang kecil adalah Mi Smart Bulb. Nah, nanti semua perangkat ini, dari lampu, kamera keamanan, lampu tidur ini... ...nanti semuanya bisa terintegrasi atau dikoneksikan melalui Mi Smart Sensor Set ini. Jadi, nanti kita buka nih, Mi Smart Sensor Set ini ada apa saja dan startup-nya bagaimana. Yang pertama, saya mau buka unboxing ini dulu. Oke, jadi isinya di sini ada kartu garansi, ini ada user manual-nya, sama yang terakhir sih lampunya. Nah, ini adalah bentuk lampunya nih. Ini ukurannya yang 10W ya. Dan soketnya ini yang biasa. Yang dipakai di lampu-lampu rumah juga, ini yang biasa, yang besar nih. Selanjutnya kita buka yang berikutnya. Ini masih segel. Nah, ini ada penduan penggunaannya ya di luar box-nya. Ini ada kotak dulu di sini, isinya ada sepertinya kabel-kabel. Nah, ini ada kabel USB-nya ya. Ini buat power. Jadi, nanti bisa pakai adapter, apapun yang kalian punya. Terus, ini ada mounting buat ditempel di dinding, kayaknya. Iya, ini buat ditempel di dinding. Lalu ada si security kamera 360-nya. Berikutnya, saya mau buka yang ini, yang Mi Bed Side Lamp. Ini ada user manual-nya. Di dalam kotak ini... Ini bagaimana terlukaan ya? Ini tidak memakai USB atau apa, ini memakai power adapter pada umumnya. Nah, ini nih lampu tidur dari Xiaomi Mi Bed Side Lamp. Nah, terakhir yang ini nih. Ini sensor set. Di dalam kotak, ada kotak lagi. Nah, ini ada nih si perangkat. Waduh, jatuh lagi. Nah, ini sudah ada perangkat Xiaomi Mi Sensor Set-nya ya. Ini ada, bisa kelihatan kan? Nah, ini tuh terdiri dari, ini tuh ada motion sensor yang mendeteksi gerakan. Ya, pokoknya dia tuh tugasnya untuk mengecek ada yang gerak nggak di sekitar kita. Dan motion sensornya dikasih dua. Berikutnya, ini. Nah, ini tuh tombol. Dan ini bisa di-set kalau misalkan tekan sekali itu ngapain, tekan dua kali itu ngapain, dan ditahan itu ngapain. Nah, ini yang lucu, yang ini nih. Nah, ini tuh magnet nih, menempel nih. Jadi, yang ini tuh ditempel di pintu atau di jendela. Nah, ini tuh di dekat gagang atau dekat penyangganya. Dan ini dikasih dua. Dua pasang. Nah, yang terakhir. Nah, ini tuh namanya Mi Control Hub. Dia nih otaknya. Yang ini cuma membaca doang. Istilahnya tuh kayak ini tuh otaknya. Nah, ini tuh kayak indranya. Ini ada mata, ada indera perasa, ada indera penciuman, dan segala macam sebenarnya. Tapi, ini kan ternyata memang harus kontak gitu atau nggak dipencet. Atau ada gerakan gitu. Seperti itu. Nah, dia dapat data dari si ini, menyambungkan ke yang lain gitu. Bisa ke lampu, bisa ke tadi, rice cooker, dan segala macamnya. Atau mungkin sesimpel, ngasih alert ke hape doang. Nah, oke Gadgeteers, ini beberapa perangkat-perangkat smart home-nya Xiaomi. Gua sekarang mau setup dulu, jadi yaudah, let's go! Nah, cara memasang Mi sensor set ini juga gampang banget. Jadi, Gadgeteers cukup memasang Mi Control Hub ini ke colokan listrik. Ini sudah colokan listrik yang memakai standar Indonesia ya... ...yang 2-pin, jadi nggak perlu lagi memakai adapter atau segala macam. Cukup memasukkan saja, nanti Mi Control Hub ini akan berwarna kuning bling-bling. Nah, kalau itu tandanya, berarti Mi Control Hub ini sudah siap ke mode pairing. Nah, Gadgeteers cukup buka aplikasi Mi Home. Kalau misalkan belum ada, tinggal download saja di Google Play Store atau di App Store iOS. Nah, setelah buka aplikasi Mi Home-nya, nanti akan ada pop-up notifikasi... ...untuk meng-connect-in Mi Control Hub-nya ini. Nah, ikutkan saja prosesnya. Itu itu biasanya settingan untuk network, sharing dengan nama perangkatnya. Setelah itu sudah deh, langsung bisa digunakan Mi Control Hub-nya. Begitu pula untuk pairing untuk Mi Smart LED Bulb-nya... ...terus ada Mi Home Security Camera 360 1080p-nya... ...lalu juga ada Mi Bedside Lamp-nya. Itu semua cara pairing-nya sama, cukup satu aplikasi Mi Home saja. Seperti itu. Nah, setelah Mi Control Hub-nya ini terhubung... ...baru kita pasangkan sensor-sensor-nya ke tempat-tempat... ...yang memang kita inginkan. Yang pertama itu ada Door & Window Sensor. Pas waktu pintunya itu menutup, kedua perangkat ini itu tidak harus... ...menempel secara langsung atau menempel berdekatan sekali. Kalau saya sih tadi mencoba dengan jarak 1 cm saja... ...sudah bisa terhubung dan sudah bisa terkoneksi dengan baik. Selain itu juga ada Mi Motion Sensor... ...yang dia untuk mendeteksi gerakan-gerakan yang ada di depan sensor-nya ini. Jadi, pastikan kalau Gadgeteers menaruh si Motion Sensor-nya ini menghadap ke depan. Nah, selain itu juga ada yang namanya Mi Wireless Switch. Nah, Mi Wireless Switch ini... ...ya sesimpelnya adalah dia itu sakar saja. Dari situ, Gadgeteers langsung bisa memasang si Automation-Automation-nya... ...melalui aplikasi Mi Home tersebut. Nah, yang pertama yang di pintu utama itu saya pakai. Kalau pintunya itu terbuka, maka yang terjadi adalah security kameranya ini akan aktif... ...dan Mi Control Hub-nya ini akan bunyi notifikasi, seperti bell. Jadi, seperti menandakan kalau ada orang yang masuk atau ada orang yang keluar. Kalau ada orang yang masuk, saya bisa lihat itu siapa melalui kamera 360 ini. Selain itu, saya juga membuat kalau pintunya tertutup... ...dengan keadaan tertutup dan tidak ada aktivitas di ruangan... ...jadi, saya sudah memasang motion sensor-nya... ...di tempat yang memang banyak orang lalu-lalang... ...itu lampu ini dan lampu bedside yang di belakang akan mati... ...kalau tidak ada aktivitas sampai dia membaca 2 menit. Kalau 2 menit tidak ada aktivitas, dia langsung matikan. Tapi, kalau begitu ada gerakan, lampunya akan langsung otomatis menyala lagi. Nah, sebenarnya yang paling simpel itu adalah wireless switch-nya. Jadi, saya coba tekan sekali itu untuk menjadikan saklar untuk lampunya. Kalau lampunya menyala, saya tekan dia mati. Kalau lampunya mati, saya tekan dia menyala. Kalau dipencet 2 kali, nanti warna lampunya akan berubah menjadi... ...warna yang lebih cool, lebih dingin. Dan kalau saya touch and hold, tombolnya itu saya tahan... ...maka lampunya akan berubah menjadi warna warm. Ya, saya pun cukup menyayangkan, saya tidak cuma ada lampu ini dan lampu itu... ...sama security camera T60-nya. Padahal selain ini masih ada banyak lagi perangkat-perangkat yang bisa terhubung... ...dan terkoneksikan secara otomatis melalui Mi Sensor Set ini. Misalkan, contoh ada pemanas air, ada rice cooker juga... ...dan ada vacuum robot. Jadi, misalkan saya menutup pintu, vacuum robotnya akan jalan-jalan. Itu kan tech-nya keren sekali. Jadi, kalau kalian nyari-nyari semua ini, sudah ada di website-nya Mi.com... ...atau di Mi Store terdekat. Yang penting sih, ada stiker dari tab-nya ini... ...yang menandakan kalau barang ini resmi, berarti kalau barang ini amit-amitnya... ...ya, amit-amit, kenapa-kenapa ini kalian bisa bawa saja... ...ke service center resmi terdekat. Seperti itu. So, that's it. Berapa perangkat-perangkat IOT-nya Xiaomi. Kalau misalkan Gadgeteer suka atau ingin bahas yang rice cooker-nya..., ...atau bahas robot vacuum-nya, yaudah tulis saja di komentar di bawah... ...siapa tahu tiba-tiba ada turun dari langit. Vacuum kliniknya ada yang menyirim, yaudah tahu juga sih. Tapi, kalau misalkan selain itu, bisa juga Gadgeteer subscribe... ...di video kali ini dan nyalakan lonceng notifikasinya... ...supaya kalau misalkan ada video unboxing, hands-on atau review Gadgeteer terbaru... ...dari kami, bisa langsung di-check di smartphone andalan Gadgeteers. Buat teman-teman yang berusia subscribe, terima kasih sudah mendukung... ...satu-satunya channel Gadget di Indonesia yang konsisten bahas Gadget resmi. Saya Arfi undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah! 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 Dadah!